DPRD DKI Jakarta merespon soal maraknya jual-beli online yang mengerus perdagangan di pasar konvensional. Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menilai tren perdagangan kini bergeser ke online. Sepinnya pembeli tidak hanya dirasakan para pedagang tanah bank, tetapi juga pusat perbelanjaan modern. Hal ini karena penjualan online menawarkan kemudahan dan harga yang murah. Komisi B DPRD DKI merekomendasikan pelatihan bagi pedagang di pasar tanah bank, khususnya UMKM Binaan Pemprov DKI. Persoalan ini sebenarnya bukan hanya dihadapi oleh pedagang di tanah bank, tetapi beberapa mall baik yang baru, baik yang sudah terkenal puluhan tahun juga mengalami krisis pembeli. Ini memang tidak bisa dihindari karena adanya marketing online sekarang. Jadi masyarakat mungkin sebagian berbelanja lewat online dan mereka tidak repot pergi ke luar dan sebagainya. Mungkin juga harga lebih murah, sehingga mereka tertarik dengan belanja online dan itu bisa dimaklumi. Saya kira dari Komisi B, dari DPRD akan menganjurkan untuk dilakukan pelatihan marketing online kepada pedagang tanah bank, khususnya yang Binaan DKI UMKM, agar kemudian mereka mampu bersaing di era digitalisasi ini. Kita tentu tidak ingin masyarakat menjadi terganggu ekonominya karena adanya bisnis online ini yang kemudian mereka tidak siap. Member DKI Jakarta menurut rencana bakal memanggil PD Pasar Jaya dan perusahaan e-commerce merespon sekeluhan para pedagang pasar tanah bank yang mengaku omsetnya terus menurun. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Sindy Permadi di Balik Kota DKI Jakarta. Sindy, hingga saat ini bagaimana terkait dengan pemanggilan sejumlah pelaku e-commerce untuk mengantisipasi terkait dengan tren menurunnya pasar atau penjualan pasar konvensional? Iya Juno, kalau rencana pemanggilan, kalau merujuk pada pernyataan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kemarin, rencana akan dipanggil pada hari ini. Ada tiga pihak, yang pertama adalah dari UMKM, kemudian e-commerce, dan juga dari PD Pasar Jaya. Nah, tapi kalau kita melihat dari agenda PJ Gubernur DKI Jakarta hari ini, tidak ada agenda audiensi maupun juga bertemu dengan tiga pihak itu. Saat ini pun PJ Gubernur DKI Jakarta masih ada agenda di luar area Balik Kota. Nah, pemanggilan ini dilakukan atau rencana pertemuan diagendakan memang tujuannya adalah untuk menampung maupun juga mencari solusi dari keluhan pedagang pasar tanah abang yang sudah beberapa kali menyampaikan keluhannya seperti misalnya pasar tanah abang yang sekarang sepi, akibat adanya platform social commerce yang juga melayani jual beli ataupun juga transaksi langsung. Ini berdampak pada omset yang anjlok dari jutaan sampai puluhan juta rupiah. Kemudian juga dikeluhkan soal harga produk yang jauh lebih murah daripada yang ditawarkan oleh pedagang konvensional. Hal-hal inilah yang sekiranya akan dibahas dalam agenda pertemuan. Kapan ini yang masih sama-sama kita tunggu. Sesuai rencana hari ini, tapi sekali lagi kalau di agenda masih belum tercantum. Nah, soal keluhan dari para pedagang juga sebelumnya jadi sorotan setelah Komisi BDPRD DKI Jakarta khususnya dari fraksi PDIP juga melakukan pinjauan langsung ke pasar tanah abang Blok G pada pekan lalu sekitar hari Jumat. Dari situ ditemukan bahwa ya keluhan-keluhannya sama. Dan sebenarnya kalau kita lihat juga secara umum keluhan serupa tidak hanya terjadi di area Jakarta tapi juga di area-area lain. Nah, kalau dari Komisi BDPRD DKI Jakarta juga menyoroti tidak hanya untuk mencari solusi soal merespons sepinya pasar tanah abang, tapi juga menyoroti janji dilakukannya revitalisasi pasar tanah abang. Yang dinilai ini juga jadi salah satu alasan kenapa pasar tanah abang kemudian sepi. Karena kalau saat ini kita lihat di pasar tanah abang yang sudah terintegrasi menggunakan Skybridge ini baru di Blok A, B, dan juga di Blok F. Nah, sementara kalau di Blok G ini juga jadi salah satu tempat para pedagang mengeluhkan sepinya penjualan belum terintegrasi dengan Skybridge. Alasannya memang belum dibangun karena akan direvitalisasi. Nah, ini yang juga ditagihkan oleh Komisi B, DPRD DKI Jakarta khususnya dari fraksi PDIP. Kapan akan dilakukan revitalisasi sehingga pasar tanah abang bisa semakin dipercantik dan kembali menarik para pembeli untuk berbelanja secara langsung, Juno? Ya, Cindy. Adanya juga wacana pelatihan dari DPRD DKI Jakarta terhadap pedagang pasar konvensional. Lalu bagaimana nanti teknis pelaksananya karena pedagang tanah abang sebelumnya juga telah mencoba berjualan daring atau online? Ya, ini masih dalam bentuk rekomendasi dari Komisi B, DPRD DKI Jakarta. Tadi kami tanyakan lewat pesan singkat kepada Gilbert Simanjuntak, kalau dalam waktu dekat memang masih belum ada rencana RDP untuk mendengar langsung. Karena sebelumnya, ya tadi, sudah ada perwakilan dari fraksi PDIP yang sudah melihat langsung dan juga berkomunikasi langsung. Nah, kalau untuk pelatihannya sendiri, kalau yang diwacanakan, ini memang terutama untuk UMKM binaan dari Pemprov DKI Jakarta. Tapi, kepentingannya ini bisa untuk seluruh UMKM. Karena yang diinginkan adalah bisa turut bersaing dengan produk-produk di luar negeri, terutama di tengah perkembangan teknologi. Jadi, meskipun sudah memang sudah mulai merambah ke media sosial, misalnya para pedagang, tapi akan lebih diperdalam lagi ilmunya. Nah, kemudian tadi juga lebih jauh lewat pesan singkat, Gilbert Simanjuntak menyebutkan, alasan pelatihan ini diwacanakan karena mereka menilai masyarakat ataupun juga pedagang tidak bisa kalau hanya dilindungi oleh regulasi dalam bentuk revisi per mendak saja. Jadi, para pedagang juga tetap harus membekali diri dengan sejumlah ilmu maupun juga pelatihan. Nah, per mendak yang dimaksud ini adalah yang sudah ditekan kemarin oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan artinya sudah mulai berlaku. Per mendak ini akan mengatur soal social commerce yang hanya boleh melakukan promosi, tidak boleh melayani transaksi langsung ataupun juga jual-beli. Tidak boleh juga jadi produsen, harus memisahkan antara social commerce dan juga e-commerce. Kemudian juga akan mengatur untuk produksi atau produk-produk dari luar akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan produk di dalam negeri. Akan ada sanksi juga yang disiapkan. Nah, ini yang akan sama-sama kita nantikan solusi apa yang akan ditawarkan oleh Pemprov DKI Jakarta maupun juga DPRD DKI Jakarta untuk para pedagang khususnya di Pasar Tanah Abang yang sudah mengeluhkan beberapa kali. Juno. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi dari Balik Kota DKI Jakarta.